Buku ini penting untuk dilihat sebagai pembelajaran bagi para pekerja gerakan sosial, karena mungkin pola dan gejala yang terjadi pada keempat lembaga ini juga terjadi di tempat lain, mungkin dengan konteks yang berbeda-beda. Buku ini bercerita tentang pengalaman empat lembaga di Aceh, yaitu Kontras, KPI, Aji, dan Perdelat, yang bergulat mengerjakan kerja-kerja transformasi sosial sesuai mandat lembaganya masing-masing sesudah tsunami. Paskasunami dipilih sebagai latar karena cukup terang menggambarkan konteks dari pergulatan kawan-kawan di Aceh. Kami menempatkan kerja kawan-kawan NGO dalam perlawanan terhadap ketidakadilan struktural, maksudnya semua bentuk ketidakadilan, baik itu pemiskinan perempuan, pelanggaran HAM, ketidakbebasan pers, upah jurnalis yang rendah, perampasan lahan rakyat di tingkat mukim, dan sebagainya, adalah konsekuensi dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negara yang sudah sedemikian rupa terintegrasi ke dalam sistem kapitalisme global. Jadi pertarungannya adalah melawan sistem kapitalisme yang hiper-liberal ini dalam konteks spesifik Aceh. Saya pikir penting karena berarti sekurang-kurangnya kita menyadari bahwa yang kita hadapi ini bukan lawan yang biasa-biasa saja, malah sebaliknya luar biasa hebatnya. Begitu hebat sampai-sampai kita seringkali ikut dalam arena permainan yang mereka ciptakan. Wacana partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan misalnya, ini kan menjadi arena kontestasi luar biasa, di mana pekerja NGO juga ikut dalam arena ini. Padahal kalau posisi kita masih sebagai yang dibantu, partisipasi pasti tidak akan equal. Ruang gerak kita sudah dibatasi, termasuk cara kita memandang masalah, pasti selalu diarahkan untuk tidak struktural. Contohnya, program simpan pinjam perempuan yang diikuti oleh sekian banyak anggota KP Aceh membuktikan bahwa partisipasi perempuan dalam peningkatan ekonomi bukannya tanpa resiko untuk gerakan perempuan. Pertama, solidaritas dan kepercayaan sesama perempuan hilang karena perkara atlat bayar atau tuduhan korupsi di sesama mereka. Padahal KP Aceh berikhtiar untuk membangun gerakan politik perempuan yang kuat untuk mendorong kebijakan-kebijakan yang berkeadilan untuk perempuan yang tentunya mencaratkan adanya solidaritas dan solidaritas di gerakan perempuan. Sedangkan selama ini, salah satu cara pengorganisasian perempuan di tingkat basis dilakukan lewat pemberdayaan ekonomi dengan serema bantuan semacam ini. Selain itu, logika yang ada di balik program-program semacam ini sebenarnya bertentangan dengan asunsi yang diakini KPI tentang relasi antara negara dan perempuan sebagai warga negara. Dalam program-program simpan pinjam, perempuan dikondisikan sedemikian rupa menjadi subjek yang bankable untuk mendapatkan pinjaman lalu dipakai untuk usaha, dengan kata lain dipaksa masuk ke dalam arena pasar yang kompetitif. Kalau usahanya berhasil, uang yang didapat itulah yang digunakan untuk membeli kebutuhan dasarnya seperti pangan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya yang sudah berubah menjadi komoditas. Itu kalau berhasil. Kalau tidak, kenyataannya cukup banyak. Usaha kelompok perempuan yang gagal dan itu terjadi di salah satu basis KPI Aceh. Sudah berhasil bikin usaha kupuk organik tapi tidak ada pasarnya. Jadi, yang sebenarnya terjadi adalah sejahtera tidak sejahtera, tanggung saja sendiri. Mantra pembangunan yang ada sekarang sebenarnya bukan partisipasi, tetapi do it yourself and I don't care. Jadi, dalam logika pembangunan neoliberal, partisipasi hanya sekedar diberi akses masuk ke dalam arena pasar yang timpang tanpa diberi jaminan apapun untuk bisa bersaing. Arena yang timpang juga terjadi dalam konteks membangun wacana publik yang alternatif di Aceh. Saya pikir pengalaman Aji Banda cukup kaya untuk menjelaskan betapa peliknya mendorong kebebasan pers di Aceh. Bersamaan dengan wacana-wacana partisipasi dalam pembangunan, perampasan lahan secara telanjang juga terus terjadi dalam sistem hari ini, sebagaimana yang dialami oleh perdelat. Menurut saya, cerita tentang perdelat menarik. Pembacaan mereka atas apa yang sedang dilawan menentukan strategi perlawanan yang mereka pilih, yakni mendorong gerakan politik mukim, yaitu mukim medelat, di tingkat basis, tapi juga tingkat kalangan NGO-nya. Kerja-kerja kolektif dan kolaboratif sesama pekerja gerakan semacam ini menurut saya sangat penting, mengingat apa yang dilawan bukan hantu yang biasa-biasa saja. Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pekerja gerakan sosial di Aceh, menurut saya dihadapi juga oleh pekerja gerakan sosial di tempat lain. Salah satunya dan yang paling penting adalah ketergantungan dengan lembaga donor. Dalam buku ini disinggung bahwa program-program yang didorong oleh lembaga donor, juga oleh pemerintah, biasanya tidak pernah menyasar akar persoalan, yakni ketimpangan dalam distribusi sumber-sumber penghidupan dan kekuasaan yang diproduksi dan terus direproduksi oleh sistem saat ini. Sehingga kerja-kerja kita seringkali juga hanya menjadi penambal kebocoran sistem saja. Nah, tantangannya menurut saya bagaimana kita, para pekerja gerakan sosial, bisa membangun skema pendanaan dan basis logistik kolektif yang mandiri untuk kerja-kerja gerakan ke depan. Pengaruh dari beragamnya donor dengan isu yang berbeda-beda juga melahirkan fragmentasi, juga cara pandang yang terlalu sektoral dalam melihat persoalan. Ini kan membuat kita yang menyebut dirinya sebagai kelompok gerakan sosial menjadi tidak solid. Kerjanya jadi sendiri-sendiri, seolah-olah isu satu sama lain tidak berhubungan. Tantangan lain adalah persoalan pengorganisasian. Menurut saya penting sekali ada diskusi yang serius soal mendefinisikan kembali apa itu pengorganisasian di tengah sistem kapitalisme yang semakin advance ini. Strategi pengorganisasian seperti apa yang cocok, yang efektif, termasuk pengorganisasian di kalangan pekerja gerakan sosial sendiri. Membangun jejaring yang terorganisir, menurut saya penting untuk dikerjakan sekarang. Yang tidak kalah penting adalah semangat rendah hati untuk terus belajar dari pengalaman, berefleksi, termasuk dari pengalaman kawan-kawan di tempat lain. Menjadikan aksi refleksi sungguh menjadi budaya. Harapan saya, metode SOE dalam buku ini bisa menjadi salah satu alat bantu untuk membangun teori perlawanan kita sendiri. Saya percaya semangat berefleksi dan rendah hati dari kita pada pekerja gerakan sosial ini pasti akan membuahkan hasil-hasil yang baik ke depan. Terima kasih telah menonton!